Hutan memberikan kontribusi ekonomi kepada manusia. Bertahun-tahun hutan Indonesia dikelola untuk kepentingan ekonomi. Namun sayangnya pertumbuhan ekonomi sering disertai dengan eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Di samping itu, kualitas masyarakat sekitar hutan pun tidak bergeser dari nuansa kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan harus bisa dikaitkan dengan tujuan pembangunan, antara lain isu kemiskinan, pangan, perubahan iklim, hak asasi, gender, serta lingkungan hidup. Konsep pembangunan harus berupaya memadukan peningkatan kesejahteraan bersama dengan berupaya mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi. Sekelompok masyarakat di beberapa daerah ini telah menjalankan konsep ekonomi hijau. Aktifitas ekonomi yang mereka lakukan di hutan bukan saja menambah penghasilan mereka, tetapi secara tidak langsung juga menjaga serta melestarikan hutan sekitar mereka. Walaupun masih dalam skala kecil, tetapi kegiatan mereka dapat menjadi inspirasi bagi kita bahwa pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang listari dapat berjalan seiring. Inisiatif pembentukan pembentukan hutan desa dari status sebelumnya sebagai hutan lindung, membuat desa Senamat Ulu Provinsi Jambi dapat memanfaatkan hutan secara legal. Salah satu bentuk pengelan hutan dengan membuka ruang partisipasi perempuan adalah dengan pembuatan kerajinan tangan dengan memanfaatkan hasil hutan non-kayu. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat di sini secara mandiri, secara swadaya. Cuman memang itu belum terkelola dengan baik, belum terminais dengan baik. Nah bagaimana ini juga kita perkuat, sehingga manfaat dari hutan desa itu dengan bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, sebagai bahan baku kerajinan, itu bisa memberikan dampak ekonomi pada rumah tangga-rumah tangga yang manfaatkan. Sangat kita sadari sebenarnya pengompaan sumber daya alam yang paling dominan itu justru perempuan. Mulai dari air sungai dan segala macam, sawah dan segala macam, itu pengompaatannya lebih banyak di perempuan. Tapi selama ini dalam hal perencanaan, pengompaatan, sampai ke ekolasi, itu perempuan tidak dilibatkan. Nah kita berharapkan dengan adanya kelompok-kelompok perempuan ini, bagaimana ini juga bisa menjadi media, apa namanya, sebagai ruang partisipasi bagi perempuan. Itu bisa juga terlibat dalam proses-proses pengolahan sumber daya alam dari desa selama dulu. Ya kami kan bikin kerajinan dari bambu. Kadang itu kami semuanya pergi ngambil bambu, bawa pulang, nyampe di rumah. Kami gontoroyong, kadang itu di rumah ibu ketua, kami gontoroyong untuk mengelola bambu itu. Ada yang bikin apa, bakul, niru, tikar, piring, untuk tempat nasi. Kalau bambunya dari hutan, dari rotan, pandan. Kalau pandan ini di pinggir dusun juga ada, di pinggir sungai, di dalam hutan juga ada kalau pandan. Kalau bambu di hutan, di pinggir sungai. Ya bisa untuk kerajinan ini, kadang itu ada yang beli, ya kita bagi duitnya untuk tambahan rumah tangga, untuk jajan anak cukup. Harapannya tentu ini bisa benar-benar apa ya, benar-benar mampu memberikan kontribusi. Kontribusi ekonomi ke rumah tangga-rumah tangga yang paling tidak yang tergabung di dalam kelompok ini dulu. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas produk, sehingga itu bisa bersaing di pasar, dan bagaimana juga bisa, ya pasar yang lebih permanen, menerima produk yang sudah dihasilkan oleh ibu-ibu ini. Banyak tantangan yang dihadapi agar produk mereka dapat dikenal oleh masyarakat luas. Hal tersebut dijadikan semangat untuk terus berkarya, mengembangkan potensi diri, dan lingkungan sekitar. Selalu yang diceritakan itu adalah tentang keterancaman gambut, habis itu emisi karbon. Yang sebelum lagi isu gambut ini menjadi heboh, itu masyarakat yang sudah hidup dan bermata pencaharian di sana. Dan di sini YMI berperan memastikan masyarakat itu terlibat aktif di dalam pengelola sumber daya alam, dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di dalam. Ikan asap ini merupakan memang sudah menjadi bahagian dari mata pencaharian di sana. Di tahun 2008 data kita, kita mengatakan bahwa paling tidak dalam satu bulan ada satu ton ikan bisa diproduksi dari sana. Itu yang menurut kita potensi dengan lebih kurang jumlah 30 kakak yang tergantung hidup di sungai Serkap tersebut. Ada beberapa dulu yang muncul ide yang seperti bagaimana sebenarnya memproduksi asap cair, dan bagaimana juga sebenarnya membuat atau menggunakan rumah asap. Untuk pertimbangan bahwa efektivitas pengasapan ini juga mempengaruhi bagaimana kebutuhan mereka akan kayu. Kita harus memastikan keberlanjutan atau apapun bentuk-bentuk yang akan diberlakukan atau yang ide-ide apa saja yang akan mungkin dilakukan di kawasan tersebut, kawasan penting. Tapi kita memberikan jaminan bahwa mereka tetap bisa melakukan aktivitas mata pencarian di wilayah tersebut. Ini adalah buah jernang. Resinnya terkenal dengan nama darah naga. Resin jernang digunakan sebagai bahan antiseptik dan kosmetik. Permintaan yang tinggi membuat harga resin jernang melambung. Kalau harga jernang untuk sekarang saya katakan cukup fantastis. Harga di pengumpul yang ada di desa ini mencapai 1 juta setengah, bahkan mencapai 17 setengah. Bahkan itu ada lagi pencari jernang atau toke yang dari Jambi, dari luar daerah lah, itu bisa mencapai 2 juta rupiah per kilogram. Itu yang asli, yang istilahnya tanpa campuran. Banyak investor yang datang mencari geta jernang itu untuk obat-obatan. Itu yang paling diutamakan, itu adalah negara China. Kalau dulu saya, di tahun 80-an itu, seharinya hasil bisa dapat 1,5 kilo. Kadang-kadang kurang juga itu, Pak. Tapi sekarang ini, oleh karenakan semua masyarakat desa ini mencari jernang jadi susah, sulit. Inilah sudah tiga hari, nalak satu on pun sudah susah. Kami ketiga ini satu on susah. Karena keberadaannya yang semakin langka, masyarakat lamban segetal Provinsi Jambi berusaha untuk membudidayakannya. Selain itu, jernang juga dikenal sebagai tanaman konservasi. Karena jernang membutuhkan pohon untuk dapat tumbuh dan merambat. Membudidayakan jernang berarti juga menjaga pohon tempat jernang merambat. Saya nanam jernang di sini, karena kita lihat jernang itu adalah satu komoditi yang sangat harganya mahal untuk di Bupatan Soor Langung. Tapi barang tersebut sudah langkah. Tanam sendiri dengan di lahan sendiri, dan juga dekat desa mungkin bisa diamankan masalah penghasilnya nanti. Inilah saya untuk ke depan, paling kurang anak-anak cucu saya bisa tahu, kenal. Dan jenis jernang maupun jenis kayu-kayuan dan obat-obatan. Alhamdulillah, sekarang bagi masyarakat yang menanam, sudah nampak hasilnya. Mereka tidak jauh lagi ke dalam kawasan hutang untuk berburu. Diperkirakan sekitar enam tahun sudah ada berbuah. Kami juga bersyukur masyarakat sudah mau menanam, sudah mau menghutankan kawasan kembali, kawasan-kawasan Bukit Bupatan Jepeca, dan itu sudah cukup bagus. Harapan kita secara sederhana saja, masyarakat dapat pendapatan, dapat biaya kehidupan dari situ, sudah ada penghasilan tambahan, tidak lagi tergantungan kawasan hutan. Itu yang harapan kami ke depan. Hasil hutan non-kayu yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah madu hutan. Keberadaan madu hutan sangat bergantung kepada hutan, karena hutan merupakan sumber pakan bagi lebah madu. Demi menjamin kelestarian lebah madu dan hutannya, dibentuklah jaringan madu hutan Indonesia pada tahun 2005. Produksi madu JMHI di seluruh Indonesia yang terdapat di delapan provinsi dengan sembilan anggotanya berkisar 40 ton dalam setahun 2013 untuk seluruhannya. Pasar yang kita sudah kembangkan, yang pertama itu adalah di tingkat nasional, itu kita sudah membangun kerjasama dengan MW, PT MW yang berasal dari Amerika. Kemudian juga itu sudah masuk menembus pasar Hero, kemudian ada Jason, kemudian juga ada di Kemcik. Kemudian juga saat ini anggota JMHI di seluruh Indonesia sedang mengupayakan bagaimana membangun pasar di tingkat lokal. Jaringan madu hutan Indonesia mengedepankan panen yang lestari. Selain untuk menjaga madu hutan tetap lestari, hal ini juga untuk meningkatkan kualitas madu hutan. Dengan adanya panen lestari ini, kontinuitas dalam kurun waktu setahun itu bisa meningkat. Yang biasanya satu dua kali, itu bisa menjadi empat hingga lima kali. Bahkan ada beberapa anggota kita terbukti di dua wilayah, itu hampir setiap bulan dalam satu tahunnya hanya dua bulan saja yang tidak ada panen. Sisanya dalam setiap bulan itu proses panennya bisa dilakukan, bisa berlangsung. Dampak madu hutan terhadap kebutuhan ekonomi mereka itu berkisar antara 15 hingga 21,76 persen per bulan. Asumsinya jika kebutuhan mereka satu bulan itu adalah 3 juta, kurang lebih berkisar antara 400 hingga 600 ribu kontribusi dari madu hutan per bulan untuk kebutuhan hidup mereka. Dengan laju alipungsi dari hutan menjadi perkebunan, kemudian juga jadi hutan tanaman industri, itu menjadi kendala bagi masyarakat bagaimana madu itu bisa berproduksi secara rutin, secara intens. Nah kita berharap sebenarnya pemerintah juga harus cermat melihat ini, apakah memang benar saat hutan itu dialih fungsikan itu jauh lebih produktif secara ekonomi atau jangan-jangan itu malah menjadi sebuah bumerang ke depan bagi kelangsungan masyarakat di tingkat lokal itu sendiri. Saya pikir begitu. Dibentuk sejak tahun 2007, Koperasi Wanda Lestari Menoreh telah menjalankan pengelolaan hutan rakyat secara lestari. Ini dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat EFEC pada tanggal 16 Maret 2011. Dengan sertifikat lestari ini, secara tidak langsung menaikkan nilai jual kayu sebesar 30 hingga 40 persen. Dengan sertifikat kayu yang berlabel Ecolabel EFEC ini banyak diminati oleh bayar. Dan setiap minggunya kami mengirimkan kayu itu rata-rata sekitar 8 truk atau setara sekitar 50 kubik dari jenis jati dan maoni. Saat ini yang kami bisa jual EFEC baru jati dan maoni. Berawal dari kelompok simpan pinjam yang bernama Karisma, masyarakat desa Pagel Harjo, Kecamatan Semigalu, Kulon, Progo ini memisahkan usaha kayu dan simpan pinjam mereka. Usaha kayu menjadi Wanda Lestari Menoreh, sedangkan usaha simpan pinjamnya menjadi CU Cukata. Kegiatan Wanda Lestari Menoreh meliputi penanaman, penembangan, hingga penjualan. Luasan kami saat ini baru sekitar 670-an hektare. Dan pada sampai audit yang kedua nanti bulan Februari kami merencanakan luasan kami menjadi sekitar 900 hektare. Dengan luasan 900 hektare, nanti kira-kira kami akan mendapatkan JTT atau jatah tebangan tahunan itu sekitar 1.000 kubik per tahun. Jadi nanti kami bisa lebih leluasa dalam mencukupi kebutuhan kayu untuk bayar-bayar. KPLM, yaitu dalam penjualan kayu tersebut, tidak banyak neko-neko. Kita dari anggota itu tahu banyak jumlah besar yang dibikan daripada kayu. Itu manfaatnya yang sangat besar sekali. Melestarikan lingkungan hutan rakyat. Karena setelah kita ditebang, dikasih lagi untuk pembibitan. Setiap kita tebang 1 batang pohon, dikasih 10 batang bibit untuk mengganti penerbangan. Jadi anggota itu bukan hanya masalah simet. Tapi efeknya itu mereka juga menyimpan, juga meminjam. Tapi juga mempunyai wawasan baru tentang bagaimana menjaga kelestarian dan peningkatan ekonomi. Jadi uang itu nanti lama-kelamaan cuma muter di wilayahnya sendiri, tidak keluar. Itulah beberapa contoh mata pencaharian yang berkelanjutan dari masyarakat sekitar kawasan hutan. Di samping meningkatkan pendapatan, inisiatif ini juga memberikan manfaat bagi konservasi, bahkan persamaan gender. Ada ratusan contoh masyarakat di negeri ini yang menjaga hutan dan mendapatkan manfaat darinya, demi keluarga dan masyarakat luas. Kami berharap adanya pengakuan dan dukungan yang besar untuk inisiatif ini. Masyarakat sekitar hutan butuh akses dan rasa aman dalam menjaga dan mengelola hutan. Mereka juga membutuhkan peningkatan kapasitas dan akses ke pasar yang lebih luas. Semoga inisiatif ini dapat menjadi contoh atau model dalam rencana Indonesia menjalankan ekonomi hijau. Terima kasih telah menonton!